Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Dr. IT Betuang Channel yang konsisten membahas tentang Rawatan Mureh Batu Lomba dan Penangkaran Dunia Burung Nah teman-teman, tema yang kita bahas yakni masalah-masalah yang sering terjadi di kontes atau untuk Mureh Batu Lomba Sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang lebih detail kita masuk intro terlebih dahulu Nah teman-teman, untuk temanya sendiri yakni kita ingin mengupas masalah-masalah yang terjadi pada Mureh Batu kita tentunya Mureh Batu Lomba ya bukan untuk Mureh Batu rumahan tapi Mureh Batu lapangan untuk kontes, untuk lomba mulai dari kontes latberan, latpres, event pinggiran ya regional, skala nasional ya kita coba bedah satu-satu sebelum kita masuk ke permasalahan-permasalahan ini yang perlu disiapkan yakni Mureh Batu teman-teman Mureh Batu teman-teman ya harus wajib Mureh Kerahan Prestasi Mureh Batu yang memang benar-benar memiliki kerahan prestasi Nah lanjut ke permasalahan-permasalahan yang kering banget terjadi yang paling pokok terjadi itu biasanya kita susah mencari settingan yang pas Nah untuk settingan yang pas sendiri bisa kita dapatkan sebenarnya tanpa settingan pun bisa asal tadi komponen-komponennya terpenuhi Mureh Batunya terahan terus Mureh Batunya memiliki nutrisi yang cukup dalam artian dari trotolan memang benar-benar tidak pernah yang namanya kekurangan karena ini sangat berpengaruh sekali saat di lomba ya di kemudian hari, di kemudian tahun itu mempengaruhi ketika trotolannya kekurangan asupan nutrisi dan protein tentunya ini susah ya nanti kalau di dewasanya saat perlombaan dia itu kerjanya tidak akan bisa semaksimal yang memang sudah disiapkan dari awal jadi kalau untuk perlombaan Mureh Batu itu tidak serta-merta langsung cari settingan tidak tapi mulai dari bibit bobotnya harus jelas perawatannya harus penuh nutrisi dan protein yang tepat guna tepat tasaran dan memang multifungsi seperti untuk kecerdasan dan untuk pertumbuhan tulangnya karena efeknya sangat bermacam-macam sekali dan berdampak ya atau domino ketika Mureh Batu tadi kita berikan asupan nutrisi yang cukup saat trotol maka dia mampu menjadi Mureh yang cerdas biasanya dia tidak akan ada trouble ketika pemberiannya telat maka akan berdampak negatif dalam artian contohnya ketika Mureh Batu kita biasanya pemberian konsisten tapi ada beberapa waktu karena biasanya kita sibuk kita males itu biasanya sampai ke burung contoh ketika kita kurang aware pada burung Mureh Batu kita mungkin kita tidak sengaja atau mungkin disengajakan tapi disepelekan yang seharusnya on time pemberian EF teman-teman ngasihnya biasanya jam 7 ngasih jam 10 jam 9 nah ini tinggal ditunggu saja permasalahan-permasalahan ya pada Mureh Batunya entah itu Mureh Batunya ngelowo jinanya jinak tidak karuan ini akan jadi masalah kalau dirawat pada umumnya ya biasanya kalau ngelowo pasti minus ya orang kan sering membonis itu padahal tidak semua burung ngelowo itu minus terus permasalahan apalagi yang sering banget terjadi tadi yang pertama sudah kita bahas ya mengenai settingan yang tidak kunjung ketemu lantas gimana caranya menemukan settingannya tadi ya pokok-pokok permasalahannya harusnya sudah teman-teman penuhin kalau masih ada hal yang belum dipenuhin sebaiknya dipenuhin lebih dahulu contoh teman-teman dalam masa trotolnya perawatannya asal dan sembarangan hingga akhirnya sekarang murai batunya jadi masalah jadi gak jelas diatur susah diatur itu gimana diatur itu ketika settingannya dinaikkan diturunkan itu ada perubahan tapi kalau sudah jadi masalah biasanya gak akan ngaruh gak akan ngaruh ada burung murai batu yang seperti itu contoh ketika burung murai batunya itu cenderung nyerang ya itu biasanya teman-teman beranggapan bahwa murai batunya over emosi ya lantas apa yang terjadi over emosi over birai biasanya seperti itu ketika melihat musuh lain dia langsung nyerang langsung nampar yang terjadi kata teman-teman itu ketinggian ef nya coba kurangi akhirnya dipangkas lah dipangkas makin parah ya makin parah karena pokok permasalahannya sebenarnya bukan tentang emosi dan pirahi tapi perlu dicatat nih teman-teman ya tentang kekurangan tenaga murai batu jika kekurangan tenaga dia cenderung lawan cenderung ngelow ngelam ngelow tapi nempel di di jeruji apa sih namanya ngampret atau ngalong nah itu bisa terjadi karena kekurangan tenaga untuk solusinya ya murai batunya naikin ef nya malah bukan diturunin nah ini hal-hal kecil seperti itu terkadang sering banget peliru makanya kalau setiap pelombaan yang juara itu yang sering banget juara itu sedikit terkari mungkin kalau dihitung dari 20 orang yang sering banget prestasi secara konsisten itu paling hanya 2 orang biasanya 2% ya mentok-mentok cuma berapa persen lah yang ini ya yang stabil kalau cuma sekedar juara mungkin semua orang juga pernah mengalami ketika dia lomba ya pasti ngalami ya mungkin ada sih enggak tapi kebanyakan yang pasti pernah ngalami yang namanya juara yang jadi masalah juaranya itu tidak stabil tidak konsisten mungkin juara sekali kondangannya 10 kali dan lain sebagainya itu untuk settingan kalau teman-teman kan biasanya beranggapan bahwa kalau settingannya pas kerjanya bagus kan biasanya seperti itu menjadi tolak ukur padahal banyak banget break down yang perlu dijabar tentang murai batu lomba nah kalau teman-teman tahu dimana penangkarnya terus penangkarnya memilihkan trotolan yang benar-benar prospek terus dia dirawat baik-baik pemberian EF nutrisinya juga tinggi yang penting padarnya dia masih mau makan fur mau dikasih sebanyak-banyaknya silahkan yang penting dia masih terkontrol dengan dia mau masih makan fur nah itu menjadi hal penting terus murai batu kalau sudah kita kenal karakternya itu relatif lebih enak relatif lebih enak untuk dilomba tentunya untuk dirawat tidak oh apa sih namanya tidak susah-susah nyari settingan jadi nanti juga tinggal dikasih makan dirawat baik-baik kalau dilomba juga akan bongkar-bongkar materi jadi permasalahan-permasalahan yang simple-simple dulu mulai dari diri kita untuk selanjutnya di permasalahannya kita lanjut ke part berikutnya ya teman-teman makanya subscribe channel ini ya kita bahas tentang murai batu murai batu permasalahan dan bagaimana penyelesaian solusinya terima kasih ya perlu dicatat perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya mau dijalankan silakan enggak juga enggak apa-apa yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik jangan sampai rusak ya dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya kalau cocok dijalankan enggak cocok ditinggalkan jangan cuma sekedar membaca judul saja ya pahami isinya tonton dari awal sampai detik ini bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar salam sehat selamat menikmati selamat menikmati